Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 23 Juni, judul Renungan Kita Satu Persatu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi Kita hari ini diambil dari Kitab Amsal Pasal 6, ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lagunya dan jadilah bijak. Berhati-hatilah. Apakah kamu melihat tumpukan pasir yang besar itu? Perhatikan dengan seksama. Mereka bergerak. Ya, mereka terlihat seperti sedang bergerak. Sebenarnya itu adalah sarang semut. Dan alasannya mereka terlihat seperti sedang bergerak adalah karena semut-semut itu terus menerus bergerak masuk dan keluar dari sarang semut mereka. Mereka betul-betul pekerja keras. Jika kamu pernah menginjak sarang semut, kamu tentu telah melihat semut-semut segera sibuk membangun kembali rumah mereka. Semut-semut itu begitu kecil dan rumah mereka begitu besar. Bagaimana mereka melakukannya? Beginilah caranya. Seputir pasir demi sebutir pasir. Anak-anak, sekarang lihat lebih dekat pada ayat hari ini. Taukah kamu apa artinya pemalas? Itu adalah orang yang malas. Allah tidak ingin kita menjadi malas. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kita dapat membersihkan kamar kita atau menyapu halaman kita. Kamu dapat melakukannya dengan cara yang sama yang sudah saya tuliskan. Kata untukmu. Satu sepatu demi satu sepatu dan satu daun demi satu daun. Jadi, jangan malas. Allah telah memberimu talenta. Dia ingin kamu belajar untuk menggunakannya dengan pekerja keras. Hal itu dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil seperti membersihkan kamarmu dan membuang sampah. Lihatlah semut. Mereka bekerja keras. Allah berkata agar belajar dari mereka satu demi satu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang rajin. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.